Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wad-din Wa'ala alihi wa sahbihi ajmain ammabah Apa kabar ananda semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dalam menjalankan ibadah puasa Di tengah pandemi COVID-19 saat ini Berbicara tentang boros Ibnu Jauzi pernah berkata Bahwa boros itu memiliki dua pendapat yang berbeda Di kalangan ulama Yang pertama, boros berarti menginfakkan harta benda Pada jalan yang benar Sementara yang kedua, boros berarti Menyalahgunakan atau membuang-buang harta Ditambah lagi, Abu Ubaidah pernah berkata Bahwa Mubadhir atau orang yang boros adalah orang yang menyalahgunakan Merusak, bahkan membuang-buang harta Ananda sekalian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Israq ayat 26-27 Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan Ananda sekalian Seorang mujahid pernah berkata Bahwa seandainya seseorang menginfakkan hartanya di jalan yang benar Maka itu bukanlah tabzir atau pemborosan Namun sebaliknya Jika seseorang menginfakkan hartanya satu ut saja pada jalan yang salah Itulah yang dinamakan dengan tabzir atau pemborosan Ananda sekalian dimanapun berada Seringkali Secara sadar ataupun kita tidak sadar bahwa kita sering melakukan pemborosan Mungkin bagi kita pemborosan itu adalah hal yang biasa Namun tidak bagi Allah SWT Ananda sekalian Ditambah lagi Boros merupakan tipu daya syaitan Untuk membuat harta kita tidak efektif mengangkat derajat kita sebagai manusia Justru malah sebaliknya Menjerumuskan kita Merusak kita Bahkan menjebak kita dalam tipu daya syaitan Bukankah Allah SWT telah menegaskan Agar kita tidak hidup boros Karena merupakan Bagian dari perbuatan syaitan yang terkutuk Seperti Ketika kita memanfaatkan waktu Kadangkala kita tidak sempurna memanfaatkannya Kadang kita memanfaatkan waktu kita Malah membuang-buang dengan menggunakan HP saja contohnya Selalu membuka WhatsApp, internet Tanpa ada kegiatan yang positif Selanjutnya Sikap boros juga didampakkan dengan ketika kita berbuka puasa Kita sering membeli makanan secara berlebihan Tanpa tahu apakah kita akan memakannya nanti Baiklah Ananda yang dirahmati oleh Allah SWT Marilah kita mulai untuk hidup secara sederhana dan juga bersahaja Karena Islam merupakan agama yang sempurna Yang diwayukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW Sebagai tauladan kita dalam menjalankan sunnah hidup bersahaja dalam kesederhanaan Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi Ananda semua Apabila ada salah-salah kata itu datanya dari saya Sementara kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT Akhirul kalam Wa bilahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!